Halo semuanya Ketemu lagi dengan Kesatria Putir Hari ini ada yang spesial Kita kedatangan tamu Oke kenalan dulu ya Nama saya Dodi, saya dari Scoters Scoters? Scoters itu Sebenarnya singkatan dari Scholarship Hunters Scholarship Hunters Para guru beasiswa Jadi Scoters itu merupakan suatu platform Pemberi informasi ribuan beasiswa Kepada masyarakat Indonesia dan membimbing Masyarakat Indonesia untuk mendapatkan Beasiswa di Mancanegara Jadi saat ini STTPNN punya salah satu program Yang bagus nih Buat kalian yang para mahasiswa Aktif dan para calon Mahasiswa yang akan masuk di STTPNN Yaitu programnya Direk S2 Di Jerman Iya bener banget Jadi program ini Kolaborasi antara Scoters dan STTPNN Kita bekerja sama Untuk membimbing mahasiswa aktif Maupun calon mahasiswa STTPNN Setelah lulus mereka bisa direk lanjut S2 ke Jerman Jadi nanti selama 8 semester Kuliah di STTPNN mereka akan mendapatkan Bimbingan kemampuan bahasa Inggris Dan kemampuan bahasa Jerman nya Sebagai salah satu syarat untuk bisa melanjutkan Kuliah S2 di Jerman Gak hanya itu saja Jadi nanti pada saat Sudah mulai perkulian aktif Mereka akan dibimbing Untuk bagaimana sih Caranya kontak profesor Bagaimana sih simulasi interview Bagaimana sih membuat Motivation letter yang baik Dan membuat CV Eh kalian perlu tahu loh CV itu gak sembarangan Karena kalau mau lanjut S2 ada By coursework by research Dan Eropa pun punya standar CV tersendiri Namanya Europass Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut Gabung aja di direct S2 nya STTPLN Nah itulah itu kenapa Kalian harus dari awal masuk STTPLN itu Bisa langsung ikutan ya kak Iya bener banget Biasanya kita mikirnya Ah nanti aja lah udah lulus lah Cahaya khususnya Iya bener banget kak Ini kan dari awal semester langsung Gimana sih cara tadi bikin lettering Iya bener Jadi prosesnya lebih cepat Jadi kalian lulus dari STTPLN Kalian bisa langsung lanjut S2 ke Jerman Gitu Jadi biasanya Teman-teman kita di luar sana itu Mereka setelah lulus SMA Lanjut dulu S1 di Indonesia Baru mempersiapkan Atau baru bimbal dulu ya istilahnya Kursus dulu bahasa Jerman nya Bahasa Inggris nya Tapi kalau kita gak Kita bersamaan ya kak ya programnya Jadi kalian kuliah juga Kalian ada kelas bahasa Inggris Dan bahasa Jerman nya juga Oke Ini menurut pengalaman kakak nih Dalam mengambil beasiswa itu Sebenernya susah gak sih kan? Sebenernya gak susah Gak susah ya Untuk mendapatkan beasiswa itu gak susah Tapi persiapannya yang butuh Effort lebih Iya Betul Jadi kalau anak-anak di Indonesia nih Biasanya mereka Tes kemampuan bahasa Inggris Hanya sebagai syarat untuk lulus Iya Kuliah S1 Tapi kalau anak STTPLN Nantinya beda Sebagai syarat apa? Sebagai syarat untuk S2 S2 Ke luar negeri Jadi gak hanya Iya Jadi gak hanya sebagai syarat lulusnya aja gitu Tapi untuk lanjut direct ke luar negeri juga Terus ada syarat gak sih pak? Untuk ikutan beasiswa itu? Oke Syaratnya yang pertama Kalian harus menjadi Mahasiswa baru Atau mahasiswa aktif dulu di STTPLN Setelah itu Kita ada interview dong Yang pastinya Kita interview dulu Nanti ada assessment nya lagi Baru kalian bisa terpilih Menjadi calon-calon mahasiswa Khusus yang dibimbing oleh STTPLN Untuk direct S2 di Jerman Tapi gak menutup kemungkinan hanya Jerman aja Kalau kalian bisa cum laude Atau IPK kalian bisa tinggi Dan kemampuan bahasa Inggris kalian Bisa diatas rata-rata Itu kalian bisa berkesempatan Untuk mendaftarkan beasiswa Di negara manapun Di negara manapun Yang mendidikan beasiswa ya Kalian bisa daftar beasiswa Ke Amerika Ke Inggris Australi Belanda Dan lain-lain Mantap 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 tuh Apalagi Kurang apalagi nih STTPLN ya Terus Tadi daftarnya kan langsung ke bagian Ya jadi kalau kalian Mau daftar langsung ke bagian Penerimaan mahasiswa baru gitu Kalau yang sudah diterima di STTPLN Kalian bisa menghubungi Kontak panitianya Atau Yang akan mendaftar gelombang berikutnya Kalian bisa langsung konsultasi Pada saat pendaftaran dan tes Tapi ada syaratnya juga kak Setelah masuk ke dalam Kategori calon-calon direct S2 tadi Selama 8 semester IPN-nya gak boleh dibawah 3,25 3,25 Iya itu syaratnya Nah STTPLN gak mungkin gak bisa ya Nah terus Untuk nanti beasiswanya itu Jurusannya apa aja sih kak? Apa teknolog atau teknolog Ini jurusannya Semua jurusan yang ada di STTPLN Itu bisa semua Jadi hubungi aja nanti Panitia penerimaan mahasiswa baru STTPLN ya Kalau kalian tertarik minat Untuk dapetin beasiswa ke Jerman Langsung S2 Jadi Untuk jaminannya sendiri Syaratnya itu tadi Kemampuan bahasa Inggris harus oke IPK-nya harus di atas 3,25 Minimal 3,25 Kalian punya kesempatan Untuk mendapatkan beasiswa di negara manapun Gak hanya gratis kuliah di Jerman Itu kalau biasiswa itu kan Berarti bukan biaya pendidikan aja ya kak? Ya Ada beberapa negara Kalau kalian IPK-nya Seperti yang sudah kita sebutkan tadi Dan bahasa Inggris kemampuannya Sudah seperti yang kita sebutkan tadi Kalian bisa mendaftar di negara-negara manapun Selain di Jerman Dengan Biasiswa fully funded Fully funded berarti gak hanya biaya kuliah aja yang gratis Tapi biaya hidup juga Bahkan Pesawat Transportasi dari Indonesia ke negara tujuan juga kita dikasih Mantap Mantap Oke Itu Program dari STTPLN dan Scooters Kalian kalau misalkan tertarik langsung aja daftar Di penderimaan mahasiswa baru STTPLN Iya Tapi Tapi satu pak Kalau misalkan untuk mahasiswa aktif bisa gak? Ah bisa banget Bisa banget ya Iya bisa banget Ada bimbingan khususnya Iya Mau tau gimana caranya Hubungi pihak panitia Penerimaan mahasiswa baru Satu lagi Kita punya program STTPLN dan Scooters punya program Yaitu Kampus Visit Industri Atau apapun ya pak Iya Jadi Namanya STTPLN Boss Broad Kegiatannya adalah Mahasiswa-mahasiswa STTPLN dan keluarga besar STTPLN Akan mengadakan Kunjungan ke industri-industri Sesuai dengan jurusan mereka kuliah di STTPLN Yang kedua Yaitu Mereka bakal visit ke universitas Dan lihat universitas-universitas kampus-kampus di luar negeri Lihat fakultasnya sesuai dengan jurusan Mereka belajar di STTPLN Selain itu mereka juga akan belajar kebudayaan negara-negara yang akan mereka kunjungi Sekalian jalan-jalan Iya Sekalian jalan-jalan Jadi negara yang mana aja banyak banget Jadi ada Thailand Ada Singapura Ada Jepang Korea Rusia Australia Dan masih banyak lagi Ini juga cocok buat kalian kalo misalkan Kalian pengen tau Gimana sih kebudayaan di Tadi di Jepang misalkan Kampusnya kayak gimana Apakah ada animu-animu kayak gitu Iya Gimana sih mereka Kuliah di luar negeri itu seperti apa euforianya Iya benar-benar Jadi Kita juga pengen tau kan Kadang Kuliah di luar negeri itu Apakah sama gak sih dengan Indonesia Iya benar banget Menurut pengalaman Kak Noli gimana tuh Kuliah di luar negeri itu gimana Ada bedanya atau gak sama Indonesia Beda banget Beda banget Iya Jadi Dari pergaulannya Pertemanannya Kita masuk ke budaya baru yang biasa kita lihat Budaya di Indonesia Iya Kita masuk ke budaya di negara baru Itu pasti beda banget Kerasa banget bedanya Ada culture shocknya namanya Siap 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 Nah itu Itu buat kalian kalo misalkan lagi penasaran Gimana sih kuliah di luar negeri Atau misalkan Ada kunjungan industri dari teknik elektro Teknik informatika Mesin sipil Yang pengen tau industri di sana tuh kayak gimana Iya bener banget Kita punya programnya Kita punya programnya Untuk Kampus visit itu ya Iya Kampus visit Industri Atau Biasa Disikut dengan Ghostbrood Iya bener STPLN Ghostbrood Oke kalian juga bisa daftar Itu ikutan Sebenernya itu udah pernah di post Di instagramnya STPLN kemarin ya Iya bener banget Jadi Kalo kalian pengen juga daftar Ikutan Kampus Ghostbrood Itu Itu bisa langsung daftar juga Di Bagian pemasaran dan advisi di STPLN Iya bener banget Dan ini terbuka untuk semua Kalian calon mahasiswa STPLN Mahasiswa aktif Mahasiswa baru Dosennya juga Ayo Halo pak dosen Ayo lah Jalan jalan pak Sip Oke Gitu aja kak Ada teman Cukup Makasih Oke terima kasih Salam kesatria petir Sampai Sampai jumpa 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 Terima kasih.